Jalan-jalan Phoenix-nya Masih ada retribution Ditarik begitu saja Berharis rakyat tidak terkirna Dari Seraphine-nya Dove Dragon dikeluarkan Tapi lihat Tiba-tiba ada stun Silence Dan apapun itu dikeluarkan Dari Seraphine-nya Dari Seraphine-nya juga langsung mengincar Karena belakang terdapat stun lagi Kombo-nya Symphony of Skill Dilakukan dari Sang Raja Menghilangkan 3 Bahkan 4 Pasti bisa stun Seraphine-nya juga keluar Untuk menuju kematian dirinya sendiri Teman-teman Digen-digen Aku deg-degan sekali Tapi kali ini Dek-dekannya Bung Kornet Ngebuat geret-geret cinta di perutnya Sedangkan itu Para pemain dari tim BG Tron Ava Dari Bravo Udah lihat Udah muter-muter Naik Beyblade Patroli Ditarik Dan ternyata bakal diriset saja Ini bakal coba dipunci Bravo terkena damage Dipustul dan Pegas Oh-oh Disaster Banggaan Super Awet Dan Fatal anh Terkena 2 Tapi lihat ada damage yang dilakukan oleh Seraph Press Double kill Dari seorang Ya Allah Sudah kelar lah 3 Dan lihat habis-an Roe Kena seorang ring Ring tiba-tiba terburu-buru Ada Lord yang terhormat Di arah belakang Phoenix coba dicicil Ada satu habis-an Roe Juan memcuting Permainan di arah belakang Fuzz, bakal coba dihajar. Fuzz gak punya flicker. Dan Pajar, that's the day. Di arah belakang, seorang Pajar. Pajar masih bisa hidup. Dan ternyata trust-nya terlalu besar. Damagenya diterima dan Rake berhasil mundur kali ini. Gak dapatin seorang trust tapi it's okay. Dan Rake, what are you doing, my brother? Offside, offside, offside-nya offside. Jepret, aduh. Waduh pengen balikan, tapi sakit. Jepret, aduh masih sayang. Iya, ditampar memarah tapi masih sayang. Aduh ya Allah. Jadi, itu pokoknya opsinya dua lah. Kayak gitu. Karena kalau misalnya di mid-game sama di early game, itu kayak ditampar kayak betas. Ah yaudah deh, sakit, the break. Yaudah paling gak jadian. Tapi kalau di late game, dong. Eh, baru-baru ada nama kita di situ itu. Ranger was sama corner. Wih, keren. Terjata ada satu buangnya. Sotong, tipang-tipang. Mereka dalam ke arah belakang. Dan lihat WF teranggirnya. Dapat di Taka, Taka harus dan Janomaikan. Ini bencana untuk tim Biggeron Alpha. Dua orang tersisa. Yang langsung tercipta sampai mana. Sans kali ini berrotasi. Sampai mana dia nabrak ke arah pertahanan. Ini beli tapi dia race-nya. Dapat force-nya. Lantum aja juga ke depan. Tapi masih ada botolnya dari serang clay-nya. Liatnya interasasnya. Masih mencoba untuk gocek-gocek. Chrononis ke arah belakang. Dari serang mid-guard-nya. One more in synchrovision mungkin. Dan langsung dia main. Dan ke arah belakang. Double game. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hei hei. Hei hei. Di kubu Ara Arki. Ini menjadi sebuah kerugian yang lagi dan lagi timbul di kubu Ara Arki. Sayang sekali. Udah banget lihat Selly Boy dan Fatale. Wow. Masih berapakan. Dua pegang kill. Wadah-wadah. Double game. Selly Boy masih mencoba bertahan. Oh my god. Masih diselamatkan oleh Fredo. Save the day. Wadah masih bisa kabur. Dibalikan keadaannya. Malar Arki Ojean. Harus kehilangan sa-suplernya. Fatale. Dan Fredo masih ada 1,000 pounder. Yes. Dan Albertnya juga masih bisa survive. Fredo juga masih bisa untuk ringkol ke arah belakang. 6 kali lemon. What's happen Aya Naon? What happened with lemon? Tapi Selly Boy. Fatale. Oh my god. 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 Kill with Gaia kali ini Selly Boy. Masih mau lebih. Ini akan menjadi akhir untuk Ara Arki Ojean. Bencana. Benar-benar terjadi. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Setiap tahun disana. Tidak berhasil untuk menggosek. Dan tidak ada bitter juga. Auri nanti. Mau dapetin Blue Buffet. Ada Albertnya. Ada Cora Mart juga. Tiga menunggu. Huuu. Ada ultimate yang sangat aman. Bagus dari terang Fredo. Oh my god. Rickedisnya mengincar ke arah dua. Menjepit dua orang. Dan bakar dari sekarang juga. Satu dua tiga hero. Menuju ke arah empat. Tidak berhasil dikejar. Dan Fredo lagi-lagi membuat format apa. Lihat Fredonya perkasa. Water Shaker telah dikeluarkan. Ini bencana sekali untuk EVOS Legends. Mereka benar-benar harus berada di dalam kandang. Ini benar-benar tukang Tomai. Dan kecebur Gotovain. Lanjutnya untuk klok. Dan lihat. Masih bersama ini. Tiga player hilang. Empat player hilang. Wah. Ini bencana EVOS Legends. Ini bencana EVOS Legends. Benar banget. Dan bukan hanya itu aja. Lihat. Seperti yang udah aku bilang. Bakal coba dihajar. Tiran Express. Menambahkan satu dua koin. Kalau coba dipasang tiba. Lanjutnya langsung ke arah belakang. Rahasinya quicksand. Menantungan EVOS di arah depan. Tapi lihat di arah belakang sana. Santai nendang. Enak banget. Si Madun. Bravo. Bojok di depan. Dan Bravo. Tumpang ke listrik. Tumpang ke listrik. Cipar dihajar. Dan terlalu cepat dihilangkan oleh seorang sang sang. Antis Transformation. Yang langsung ada VIN dan Seng. Karena belakang. LJ. Yang langsung ada mentoring. String consciousness. Albert B dannen Spears. Dipasang oleh serrati Max. Dan Albert still survive. Oh my god. LG save the day. Kali di Albert day-nya. Pada 3 perasih. Selamat tag seng. Maximum. Jalvin dan LG. Save the day 2. Supportant yang ini. Oh my god. Permainannya luar biasa. Partisi nya oleh seorang VIN. Dengan payungnya. Dia nunggu Redbox. Iya, dia nunggu Redbox. Karena Redbox dia udah dikasih ke Artimage. Mau gak mau dia udah yukur dengan anda Redbox. Lord, resurrecting soon. Iya, Lord. Oh, kenali! Oh, kenali! Oh, my God. Bisa dapet mani ya, kah? Shut up! Shut up! Uuh, nunggu Redbox. Lihat saja langsung ke arah pilih. Apapun terjadi, tak flicker! Save the deal! Zaz harus mundur. Bahasa mendapatkan satu, dua poin. Dan albatnya dan, Boots. Bukan coba meng-cover. Gak seorang polis, starboard. Karena belakang nasa masih bisa... Kami akan lihat, LJ! Langsung flicker ke arah seorang Zaz. Apapun yang terjadi di sini, Zaz ditubahi tukang sayur. Sayur, tukang sayur. Udah berada di arah tembok ya, boleh di atas target. Dia mundur lagi, gak mau terlalu terburu-buru. Sedang ada di arah Siyoshi. Mereka ternyata lebih fokus untuk mendapatkan defense. Dan langsung ada Fatal in the Web. Dan langsung ada R7, R7 harus down. Kali ini lihat, LJ1 kan sempat ada yang bisa menahan dan double kill. Whiskey harus mundur untuk kali ini. Lihat, Whiskey gak punya apa-apa lagi. Tempat soplet untuk defensive. Dan Whiskey harus ambil blue buff-nya sebelum blue buff-nya diinvasi. Sedangkan Lemon. Karena Lemon gak bakal berani untuk ngelawan semuanya. Order pilihan untuk menyelamatkan seorang Lemon. Kuatnya. Guardiannya berhasil untuk menyelamatkan dari Gatot Kaca. Dan sekarang Esmeralda akan merasakan pahitnya berhadapan dengan Taka. Sang penari pun harus kabur sebegitu sakitnya, Bos. Iya, sementara di area atas, lihat key-nya benar-benar dipanis habis-habisan. Dan bahkan lihat key-nya masih punya regen HP. Dari Spiral Strangling, dan harus di takedown begitu saja seorang Wan. Dan bahkan pedic-nya juga harus hilang. Setelah ada... Cek-kecil banget ya itemnya nih. Itu dia. Aku sampe cipet-cipetin mata tau. Gak, karena ini adalah spell terbaru. Iya. Kita butuh adaptasi juga sama Wodchan. Keren sih, keren. Yang kali ini lihat Fredo-nya, oke, udah mulai maju lho kan. Sudah melihat karena Finn, tapi Finn-nya masih cukup tanky kali ini. Lihat, masih punya immortal lead dari seorang Fredo dan seorang Finn. Tapi lihat Albert, deviant sword-nya gak mengenai seorang Fredo. Ternyata Budi lebih bergara-gara seorang objektif kali ini. Tapi mulai-mulai masuk. Tapi sudah menulis di muka. Dan maka Dead Over-nya harus mundur sedikit. Lihat tim-nya di area belakang akan menjadi target. Dan harus tumbang dari seorang Finn. Sebelah mana Lemon sudah mendapatkan first bot atas seorang Oling kali ini. Sudah kubilang, ketika Lemon menggunakan parah Amis itu hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Parah Pak. Hehehe. Saya kira udah gak terlalu jago. Masih aja Pak ternyata Pak. Masih jago. Ih, parah. Haruki juga udah mulai ternyata. Tapi kali ini udah ada boncingbol yang akan dikeluarkan. Diplikerin, diplikerin. Kembalik. Itu tadi, wailahpun. Tapi, tapi lihat Finn sudah berada di rumput. Ini Max harus berhati-hati. Dan lihat ketika ada sebuah blue buff yang nengoknya ke arah yang salah. Ini Max langsung tahu kalau di situ ada seorang Finn. Lihat, quick sun goal setelah dikeluarkan. Albert bakal coba untuk membantu bergerakan dari seorang Rainbow. Rainbow bakal tadi pick up. Dan Albert dapetin seorang Rainbow. Ripo bakal coba untuk membantu. Memberikan damage yang cukup besar dari Fria. Tapi Ripo flik kerja terlalu ragu-ragu. Ripo harus mundur. Coba ditari dan lihat. Big Head Crunch program to win. Benar sekali. Tapi kita juga belum melihat aksi dari Fria. Di saat Valkyrie mode-nya nanti dikeluarkan sayangnya langsung mengembang. Itu akan membuat sebuah upzone hadir di diri Fria. Dan bisa memberikan pukulan-pukulan dan juga knock up lewat empat kali stack yang ada di skill 2. Tak, 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 terakhir di knock up itu ya senu banget melihatnya. Dan juga attack pinnya auto-pink. Tapi itu kali ini di area red buff pinnya masih pede sendirian. Sedikit lagi yang sedia tersisa belum quicksend dan ternyata quicksend di depan umum. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun kali ini berhasil ditumbangkan di arah bottom lane serangan di arah top lane. Leo Murphy mencoba untuk mempertahankan satu kuat turretnya dengan Leo Tas-Tas Murphy. Kalau kata Bungu Ornette menuju ke arah Fredo. Will Draggers ke arah seorang Mars. Bangka coba dihajar, masih mau lebih. Masih ada tas-tas dan ternyata Leo Murphy menubahkan Mars di arah top lane. Ini pencana untuk game fix arrow karena di arah bottom lane. Sally Boy bisa dapat satu kuat turret dan di arah top lane. Pandas, pandas si Fredo. Dia tuh ya mainnya agresif kayak gitu jadi dia baru meninggulnya tiga kali. Meninggulnya? Iya, hati-hati banget sih sebenarnya dari timnya di rentang. Tengah terkena abis oleh Arrow, menahan terlalu lama tadi dengan Raging. Oh enggak, dia enggak punya Raging Sensor, dia enggak mau ngebales counter attack. Hanya dengan quicksand guard, diam. Mencoba untuk melamatkan dirinya dari gempuran game fix Arrow Wolf. Permainan dari Clay. Ini episode Arrow nya harus diperhatikan. Iya, harus hati-hati banget dan kali ini ternyata mau dibaleskan Flicker maju ke arah seorang Clay. Finnya benar-benar kayak ada dendam ke sumar. Dan lihat Rinasmi juga harus tumpang di area lot. Kali ini udah mulai masuk Marsnya tumpah. Tiga tumpang dari game pencara udah makan waktunya juga menjadi korban. Kali ini. Tapi R.E.K.T, salah satu ujung tombak dari tim Evos Legends. Harus ditumbangkan juga Pak Fuluh. Udah kehilangan nyawa empat kali. Tapi sekarang ini dia Dway of Dragon agar kamu bisa mendapatkan seseorang. Dan ternyata benar. Leomond harus menjadi korban. Wuhu. Tapi ternyata terlalu kuat. Bajan juga gak bisa ditumbangin oleh Selly was seorang diri. R.E.K.T belum berada di garis depan. Udah gak ada tempest oblast dari seorang Selly Boy. Dempere keboyang. Tapi sekarang ini Lordnya Pak Aiman Diri juga sudah muncul Pak Bulung. Di menit kita yang ke-12. Dan bakal coba langsung komit sepertinya dari Onyx Esports. Geek. Mereka langsung pekal. Mereka langsung tahu. Dark Nightfall udah mulai di pop up. Dan bahkan Dead Jokernya mencoba untuk mencari momentum. Dan tipis banget. Hampir aja Lordnya masih bisa diamankan. Nggak ada retribution dari seorang Suns kali ini. Oke bakal coba diajak team fight. Satu mulai tumbang dari Onyx Esports. Dua, tiga bahkan. Sudah tumbang tiba-tiba. Ada kompo yang masuk. Inflosion masuk. Dan juga Freeza nya tadi. Kalau kita lihat dengan pre-post swipe nya bagus banget Pak Bulung. Itu berawal tadi dari Lord yang dimana. Sebenernya udah sedikit lagi. Tapi untuk kali ini. Bakal menuju ke arah. Ini bisa dari para pemain dari FIM. Lihat FIM sudah menjaga jarak. Udah menggeker. Masuk registro stroke. Masuk dan Deadpool. Lihat gelap sekali. Gak kedengaran apapun. Menuju ke arah Leon Murphy. Dihajar habis-habisan. Gak bisa bertahan. Tapi N7. Poli Storm. Munya ke arah belakang di cancel. Karena mereka kehilangan seorang Sim dan juga Lemon. Mereka gak mau. Masuk. Ada choke. Ada Van Strong dengan menggunakan Parsianya. Juga mengerikan Wall Pit. Nih. Dapetin seorang Van Strong. Tapi masih ada Freeway. Masih bisa kabut ke arah belakang. Fitnya. Terusnya. Terusnya. Tergena tiga. Sangat bagus. Ada Whiskey. Tengah silence. Dalam seri Jakarta. Begitu saja. Double kill dari serang Whiskey. Ijul. Ini dia. Untuk memasukkan diri ke Arabes. Tapi di R7 mengganggu pergerakan Celliboy. Super Batara sudah hilang. Atau ada tas-tas di arah mid lane. Tapi ternyata di arah bottom lane juga bakal coba dihajar. Aman. Coba diambil. Coba sampai ke arah belakang. Dartet Ball udah diakan. Sinemal. Bahkan di Arabes. Terlalu offset dari seorang Sim. Tapi ternyata. Empat versus lima. Gak bakal cukup buat. Untuk kali ini dari tema Rarki Hoshi. Memilih untuk mundur. Mengatur ulang kembali strategi. Dan Alter Ego. Masih bisa mempertahankan posisi mereka. Benar sekali. Setidaknya. Untuk RRK. Mereka udah berhasil untuk mendapatkan dua individual target. Yang dikilihkan oleh Alter Ego. Walaupun tadi sebuah serangan. Tapi untuk sekarang. Balistar Moon. Lepati lagi. Regis Estrom. Sakit banget. Valirnya down. Menyusul satu hero. Dan linknya kali ini. Tidak bisa ikut lagi dalam pertempuran. Oh my god. Ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka kehilangan satu. Tapi dibalikan keadaannya. Malah Rarki Haya tersisa. Tiga orang saja. Coba untuk mempertahankan ini dari R7. Darahnya gak habis-habis. Pai masih mau lebih. Lihat. Walaupun udah ada Deadly Bad. Tapi gak bisa buat sekali. Dan Tidfo telah dikeluarkan menuju ke arah Midland. Dan Pai akan ditumbangkan oleh seorang R7. R7 lagi-lagi. Menjadi Esmeralda terkuat di bumi. Semuanya diisak darahnya. Bagaikan langit. Berwarna biru. Hahaha. Bagaikan langit berwarna biru. Oke. Namun untuk kali ini. Immortal. Atenasio. Udah diamankan oleh Masih Sayang. Dan juga sampai kecebutan. Oke. Kali ini tersisa tiga orang saja. Alter dibuka. Alter telah dikeluarkan. Empat orang sudah kembali. Lemon garis belakang. Menuju ke Arabes. Udah dihilangkan. Masih jadi antum. Kalian. Ini bencana. Ini bencana. Ini bencana. Oh my god. Ambil keputusan. Itu Dreams langsung cover. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Gue cover core gue. The power of chemistry. Kita lihat permain yang luar biasa. Dan Saka mencoba memberikan damage. Dua ditari. Diajar. Oh my god. Oh my god. Wow. Dan lanjut lagi. Dan langsung double kill. Dapatkan menuju ke arah triple kill. Tapi ternyata. Masih ada flicker. Menuju ke arah bottom lane. Lebih fokus terhadap ini. Peter Turence dan. Super minion dari kedua belah piang. Dan. Max nya bakal coba untuk ngegocek diri. Ini mereka gak bakal mau pulang sih. Mereka bakal mencoba untuk nge-end game ini. Karena mending gak menunggu. Satu wave ini lagi. Segisang Pantrum. Doran diri. Pantrum. Pantrum. Bakal mencoba untuk melawan defense. Tapi langsung di ujian ini. Dan ini. Walaik. Itu dia. First blood. Diambil oleh alter ego. Di bagian tengah. Udah berkumpul. Tiga hero sekaligus. Berharapan dengan dua. Dari onyx esports. Ada pergerakan dari link. Udah tempe toble. Tyronece langsung kosek ke arah link. Oh my god. Menghilang begitu saja. Dan terima kasih banyak. Untuk seluruh penonton. Seratus ribu. Seratus ribu. Seratus ribu. Seratus ribu bahkan. Wow. Kalian luar biasa. I love you. Terima kasih. Iya. Mau masuk. Mulai nabrak arah wave minion-nya. Mulai cutting di bagian tengah juga. Udah ada terjadi pertempuran. Sedikit demi sedikit. Tiga, satu, dua, tiga, empat. Bahkan akan masuk ke area mid lane dari Bigotron Alpha. Oh, Duel of Dragons. Ya no transition. Rin punya. Baik banget. Juga harus hilang. Timo John. Timo John. Timo John. Dapet 1. Bung cornel kefield. Kata сейчас tahu bung cornet. Kalau ini apaan? Print 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 print. Nah kita lihat disini udah dan tridak. Pik afraid Beispiel. Dikawal banget coba. Destin anaknya. So natural made sure, יק cy ανα. pindah lalu masuk 13 kita coba Tidak ada Alterygo terbaik. Dia tertangkap, sudah Pai-nya tapi Lordnya hadir. Dua player sudah hilang dari tim Alterygo. Mereka cuma punya Sally Boy sebagai dealer. Damage terbesar bersama dengan Udil tapi Lordnya harus ditumpangin. Dan untungnya Lordnya masih bisa hilang. Super Minion berada di arah tengah. Mencoba masuk bersama dengan para pemain dari tim Harar Kyoshi. Mulai coba untuk masuk karena belakang. Abos tegera Damage. Abos terbesar, Abos terbesar. Sally Boy juga mencobanya immortalisi. Abos banget coba ditumpangin. Abos dan Sally Boy The Verical Boy berhasil mengamankan. Selamatkan, Abos. Baby Udil juga masih bisa mendorong. Tadi tidak ada Shilling Torrent. Tapi White Minion sudah masuk juga dari atas OG. Murphy menyisakan sedikit lagi SP. Alterygo masih berusaha. Mereka masih bisa selamat. Mereka masih bisa selamat. Lihat, sudah masih ada satu Minion lagi. Diusir oleh seorang Min. Satu lagi. Dan lihat Lemon memasakkan keadaan. Tetap tidak bisa. Malah kira ada Seven. Immortality nya pencah. Oh, Murphy mengorbankan jiwa dan raga anda. Oh, enggak berhenti-berhenti serangan. Terbakarkan Lemon masih ada Wither Trencher. Like and Pots. Dua hilang. Lemon hilang. Oh, my God. Tadi Boy juga harus dan jatuh. Ini pencana. Oh, my God. Ishan Sin yang berhasil ditangkap juga. R7. Dan lihat Minion terakhirnya akan coba dipasangkan. Harusnya di-end. Oh, let's see. Alterygo kalau mereka bisa menembus. Tapi ternyata. Murphy berada dikali cepat. Kalau dapat nahan semua damage. Ini Peter sudah hilang. Kalau coba dipasangkan keadaan. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Minion pun banyak. Kali ini Bin benar-benar akan coba untuk memberikan jiwa dan raganya. Ada Sin di garis di belakang. Bangka coba dihilangin. Fin bakal ditumbangi. Sin di belakang. Dan lihat kali ini. Minion udah mulai masuk. Sin putuh. Ini pencana. Alterygo akan memukir sejarah. Tapi ternyata masih belum berhasil. Masih harus mudut terlebih dahulu. Biasanya harus tercala. Dan harus kembali lagi. Oh, my God. Harus mereset kembali. Harus mereset kembali. Lihat. Udah 38 menit waktu berjalan. Dan belum ada yang mau mengalah. Belum ada yang mau memberikan sebuah kesempatan lagi. Untuk bisa beritersetan ataupun ditalahkan. Yes, bener banget. Dan di arah Toplan. Bangka coba dipaksakan keadaan. KMDR sekarang belakang. Witter Straten diamankan. Lemon banget ditumpangin. Masih ada alu pilihan. Toplan diamankan. RTP terlalu offset. Sedikit lebih sedikit. Dua ini pilihan dari timaran. Kiyoshi juga harus tumpang. Bener sekali. Udah mulai cukup berimbang sekarang. Selly Boy berubah. Udah ada crossbow tank. Sakit banget. Tapi itu pun belum bisa menumbangkan. Lemon pun masih ada dua bar XP lagi. Super Minion. Tiga player hilang. Ini pecah untuk depan Giyoshi. Bangka coba dipaksa. Minion udah mulai masuk. Dan Lian. Apaliko akan memukir sejarah. Masih dihindari oleh seorang Vince. Selly Boy banget ditumpangin. Dan terdapatkan. Masih bisa bertahan hidup. Selly Boy untung mudur kali ini. Pak Polar dan Lian. Minion masih hidup kali ini. Minion pun masih bisa bertahan. Web Minion habis. Masih bisa bertahan. Dan jatuh. Dan jatuh.